Halo teman-teman semua, sebelum kalian tonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu channel Buat Leggina ini, agar kalian selalu mendapat info hiburan yang menarik. Baiklah kita langsung saja. Jagat perfilman nasional akan dimeriahkan lagi dengan hadirnya satu film bergenre action yang akan tayang sebentar lagi. Tak tanggung-tanggung film ini diproduksi oleh rumah produksi IDM token, yang belum lama lalu meluncurkan cryptocurrency bersama selebriti papan atas Anang Hermansyah. Film ini dibintangi oleh seorang pendekar silat PSHT bernama Suardi. Suardi yang berjulukan Becak Lawu ini juga seorang praktisi bela diri campuran dan pernah menjadi juara kelas terbang nasional. Terima kasih telah menonton! Baiklah mari kita dengar apa kata produsernya. Yang memang aku garap bareng sama teman-teman, dimana dulu mereka kebanyakan adalah kru dari film The Raid. Ada yang stuntman-nya The Raid. Nah kalau untuk ceritanya, memang aku mengangkat cerita tentang polisi yang jujur dan idealis ya, yang memang sudah sangat sulit kita temukan. Sangat sulit kita temukan di sini tuh aku nggak ngerti. Pasti di antara ratusan ribu polisi pasti ada lah. Dan mungkin banyak, cuma kita nggak pernah terangkat berita itu kan. Jadi dia keponakannya diculik. Pada saat dia mau ngelepasin, dia harus melepaskan fasilitas dari kepolisiannya, walaupun pada akhirnya nanti dibantuin sama kepolisian setempat. Nah artisnya ini, bintang film utamanya ini Suwardi. Suwardi juara UFC yang memang jendrenya silat. Si Becak Lawu.